Assalamualaikum teman-teman selamat datang di dapur ayu nah di video aku kali ini aku akan bikin lumpur surga bagi teman-teman jangan lupa ya pencet lonceng merahnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru aku dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai nah ini dia bahan-bahan untuk membuat lumpur surganya disini ada 2 bahan nanti akan aku pakai untuk lapisan hijau dan lapisan putih dan untuk deskripsi bahan-bahannya akan aku tulis di kolom deskripsi nah ini aku akan bikin dulu untuk lapisan hijaunya disini ada 3 butir telur masukkan ke dalam wadah setelah itu masukkan gula pasir aduk-aduk sampai gulanya larut setelah itu tambahkan santannya masukkan semua tambahkan juga pasta pandan setelah itu aduk-aduk sampai warnanya tercampur dengan rata ya selanjutnya masukkan tepung terigu aduk-aduk lagi nah disini adonan hijaunya aku saring karena nah akan seperti ini ya teman-teman akan banyak yang bergerindin kalau tidak disaring lakukan sampai semuanya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke dalam ke dalam wadahnya disini aku pakai aluminium foil tuang lapisan hijau sekitar setengah atau tiga per empat bagian selamat menikmati setelah itu masukkan ke dalam kukusan jadi kukusan ini sudah aku panas senyak tata masukkan dengan rapi seperti ini dan jangan lupa tutupnya kita alasin pakai serbet bersih ya oke setelah itu kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit nah disini sembari menunggu aku bikin lapisan putihnya disini ada santan ada gula pasir garam tepung maizena dan juga tepung baras aduk-aduk dulu sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindin setelah itu masak disini aku masaknya pakai api yang sangat kecil ya teman-teman masak sampai mendidih dan meletup-letup nanti dia akan sedikit mengental sambil terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah nah ini sudah selesai sudah mengental oke ini udah seperti ini ya nah kita lihat dulu yang lapisan hijaunya ini sudah set berarti sudah matang setel itu kita masukkan adonan putihnya taruh di atas seperti ini masukkan dan pelan-pelan sampai semua lapisan hijaunya tertutup dengan lapisan putih dan setelah itu masak lagi selama 10 menit dengan api kecil nah ini dia sudah matang ya tadi tunggu sampai dingin dulu setelah itu aku masukkan ke dalam kulkas karena ini sangat enak kalau kita makan dalam kondisi dingin oke sekarang mari kita coba dulu ya seperti ini penampakan jelasnya ini tuh rasanya enak banget lembut lumert manisnya pas dan juga